Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Sabtu 20 Februari 2021 Bersama saya Jud Intan berikut seputar Aceh selengkapnya Pemirsa Ketua TP PKK Aceh Dia RT Idawati menyampaikan Sangat penting untuk mensosialisasikan petani Bahwa petani itu adalah keren kepada generasi mileniar Agar sektor ini kian bangkit dan mampu menghasilkan komoditi unggulan di masa mendatang Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan staf khusus Presiden RI Bili Mambrasar di Meligo Gubernur Aceh Dia mengatakan pertanian salah satu sektor yang mampu bertahan Bahkan bertumbuh di masa pandemi COVID-19 Dengan sosialisasi yang masif petani itu keren kepada generasi milenial Kaum muda akan tertarik melirik sektor ini sebagai bidang yang digeluti di masa mendatang Pemerintah Aceh sangat mendukung upaya untuk mendorong peran pemuda di sektor ini Beberapa waktu lalu Gubernur Aceh juga telah memberangkatkan sebanyak 25 petani milenial untuk magang di Thailand Para petani milenial ini dapat mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang didapat selama magang Serta membagi pengalamannya kepada rekan muda lainnya Dengan kemampuan penguasaan teknologi pertanian Para petani milenial mampu menggali dan mengolah hasil pertanian Sehingga mampu memberikan nilai tambah pada produk pertanian yang dihasilkan Serta akan sangat mendukung program One Vileg One Product yang selama ini digaungkan pemerintah Staf khusus Presiden RI Bili Mam Brasar menjelaskan Melalui program milenial Agrikultur Project ataupun MAP Dirinya mendapatkan tugas untuk mencetak 100.000 petani milenial di 10 provinsi yang akan menjadi fokus program ini Staf khusus Presiden telah berkunjung ke 8 keupatan kota untuk mensosialisasikan program MAP ini Kedelapan keupatan kota itu adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagandraya, Aceh Barat, Dayak, Aceh Selatan, Subul Salam, dan Singkil Pertemuan dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini Juga dihadiri oleh pengurus himpunan kerukunan petani Indonesia Aceh, Pemuda Tani HKTI, serta Duta Tani Milenial Aceh Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan